Tips supaya duduk lama di depan laptop Sebenarnya bahaya juga ya kalau duduk terlalu lama Jadi kalau bisa setiap berapa jam itu berdiri dan stretching Habis itu duduk lagi boleh Jadi sebenarnya gak apa-apa, gak betah Jadi berdiri aja, berdiri jalan misalkan ambil minum gitu ya Minum air putih dan habis itu duduk lagi 5 menit lah, 5 menit Mungkin gerak badannya stretching Push up kek, apa kek gitu kan Habis itu baru duduk lagi Itu sebenarnya gak apa-apa Terus apa lagi ya Kalau gak ini, kalau gak betah duduk ya berdiri Malah lebih sehat Standing desk, tapi standing desk lumayan Investasinya lumayan juga ya Lumayan mahal ya Cuman kayaknya ada deh Kalau misalkan pengen coba Kira-kira betah enggak Kalau kita berdiri Pakai apa tuh Pakai yang Apa namanya Ada Tatakan laptop yang bisa ditinggiin Nah pakai itu dulu aja Di meja ditaruh itu jadi agak tinggi kan Kita bisa sambil berdiri Kalau cocok nanti baru Investasi ke meja Saya juga pengen sih Standing desk Tapi belum kesampean Terus apa lagi ya Ada ini Kalau Tahu yang namanya Teknik pomodoro Nah pakai itu juga Lumayan tuh Jadi Dia sistemnya Apa Kerja Gak terganggu apa-apa Kita gak Kerja Fokus gitu ya Fokus selama 20 menit sampai 25 menit Boleh pilih gitu kan Terserah kita Terus abis itu Istirahat 5 menit Istirahatnya boleh Ngapain aja gitu Jadi Kita kerja Selama 25 menit Fokus Gak lihat youtube Gak buka Twitter Gak buka apa Begitu 5 menit Nah baru kita buka Sesuatu Nah 5 menit itu Bisa dipakai untuk Stretching Jadi Gak usah lama-lama Sebenarnya Cuman kan sering kan Begitu udah 5 menit Kita harus disiplin 5 menit Masuk lagi ke Mode Fokus lagi 25 menit 20 menit Istirahat 5 menit Sampai 4 kali itu Yang keempat itu Istirahatnya yang panjang Istirahatnya cukup Lumayan panjang Ada tuh namanya Pomodoro